E Mas Ini etis bisa disingkat menjadi ETS ETS ETSMAS I'm sorry sir Excuse me May I turn on AC Oh yes Please Menghidupkan TEL ON Itu aja juga Orang udah bisa nge-turn on May I turn on Air commissioner May I turn on AC May I May I Kamu Pegang satu saja Satu cara kita itu Minta izin Satu cara kita itu Ya minta izin, minta izin menolong Minta izin menolong May I May I May I May I Dibacanya May I 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 go to rest room, do you know rest room? Rest room, tempat istirahat? Toilet Do you know rest room? The mean of toys Oh rest room, toilet Rest room Rest room Nanti kalau di bandara, bandara Soekarno mata, tulisannya rest room pakai tanda tambah Mau cari toilet ya ada tulisannya, adanya rest room Rest room, I think Bukan kamar istirahat Kamar istirahat Rest room itu, jadi sama dengan kita Kita kalau ngomong Bunten ya bunten Jangan ngomong kok manut Saya mau bese Karena kasar Kebayang Ada orang jombok Nah Kita bernas dengan oyeng kacai This word is Idiom Yes This is What you can say Idiom or special 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 Name Where we can We can do Where we can Take a bath We can do Just something Interest room Everything Interest room Rest room Ya Kalau kita diperhalus dengan Batik kacai Now Desebutkan Desebutkan Dicahitnya mau apa Teruk Dulu Di bahasa Inggris juga, ini dilakukan memang di British Jangan lagi, kalau Amerika ini rada urakan Karena cowboy Jadi sejarahnya sejarah cowboy Kalau Inggris sejarahnya kerjaan Nah beda, jadi lahirnya Amerika itu Pakai berantem, pakai tembak menembak Itu memang kenyataannya Jadi film-film yang lama itu Tembak menembak Dengan India, tembak menembak sesama mereka Duel Itu basis sejarah mereka Sehingga karakter mereka pun Seperti menjadi negara seperti itu Punya militer yang kuat Perkenjataan yang canggih Jadilah untuk ngurut teh Dirim aja pesawat Ya Pesawat Amerika kalau ngomong nggak siang hari Malam hari Jadi nggak butuh melihat, nggak butuh Ngebuknya dibuat dari jarak 2 kilo, 3 kilo Nggak dekat, baru nembak Nggak gitu, itu masih kuno itu Jadi pakai apa? Sensor Jadi sebelum ditembak Jadi sebelum ditembak Itu agen-agen rahasianya Sudah memasang sensor Titik-tik mana yang mau dibom Itu sudah dipasang sensor Pada saatnya dihidupkan Dia akan mengelirang Cerak, cerak Nah, gelombang negromanit Terbaca itu oleh pesawat yang 2 kilo Atau lebih Terkirin Jadi si bom itu akan mencari Namanya smart bom Itu akan mencari sensor itu Dan lem Jadi kalau agen-agen rasanya itu salah naruh Namanya di warung tegal Warung tegal Jadi Demikian ya Oke Back to our lesson Back to our lesson Apa artinya? Kembali Kembali ke? Semula Kembali ke pelajaran Back to our Lesson Lesson Kembali ke pelajaran Kembali ke pelajaran kita Back to our lesson Back to our topic 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 apa? Pembicaraan Pembicaraan kita Judul kita Atau topic kita Ya Oke Terima kasih Back to our topic We are going to talk about that Back to laptop Back to laptop Kembali ke? Laptop Hehehe 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 To process Jadi kadang-kadang kita perlu sekali mengenal Kata-kata pendek Ya Disebutnya itu Phrase 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 Oke Mr. Amir, kita belajar bahasa Inggris disini, bahasa Inggris yang pendek-pendek Karena nanti di dalam pelaksanaan pekerjaan kita akan mendapatkan perintah yang panjang-panjang Amir saya tadi, clean up this world Amir Bersihkan nanti, clean up Oke, come here please Mr. Amir, yes sir Come here please Oke Datang Oke sir, what can I do for you? Apa yang dapat saya kasihkan untuk anda? Oke I need your help Oke What help do you need? Nah nanti tidak ada sesuatu komunikasi atau konversasi yang panjang-panjang Ngedongeng, ya kita presentasi di waktu, enggak Gampang mengucapkan salam, salam dalam bahasa Inggrisnya Assalamualaikum Bahasa Inggris Yeah Bahasa Inggris Greeting 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 Men